Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di HP Semoga teman-teman diberi kesehatan Salam satu hobi Bercocok tanam, tanaman hias ataupun tabulampot Untuk tanaman peperomia watermelon Mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman semuanya Tanaman hias yang cantik Daunnya unik Untuk cara perbanyakan Untuk sebelumnya sudah kami beritahukan Untuk perbanyakan atau cara stek Peperomia menggunakan daun Untuk yang sudah berhasil seperti ini Ini kita review sejenak untuk video sebelumnya Jadi ini stek daun Inilah stek yang dipakai Untuk memperbanyak tanaman peperomia watermelon Selain juga bisa juga dengan split Atau pemisahan an-an Untuk cara stek Atau memperbanyak dengan daun ini Tentunya Inilah cara yang dipakai Oleh para pembibit Yang sudah profesional Untuk cara Sudah kita Praktikan sebelumnya Ini dengan menggunakan botol seperti ini Yang sudah kita kasih lubang Kita kasih medianya Kita isi media Sebelum kita Tanam Stek Peperomia watermelon Dari stek daun Nah disinilah Cara perbanyakan yang paling efektif Yang sering dipakai Atau digunakan Karena dengan cara ini Tanaman akan cepat Banyak Untuk cara irisnya seperti ini Bisa dua potongan Ataupun tiga Ini lebih pasnya Kalau teman-teman bisa dua Tiga pun Sebenarnya tidak masalah seperti ini Ini cara Steknya kita praktekkan disini Mungkin Ada yang belum pernah Lihat Atau baru mau coba Silahkan Jadi gunakan daun yang sudah Tua Untuk daun yang paling bawah Yang diambil Untuk kita stek seperti ini Biar nantinya Kemungkinan berhasil akan sangat besar Dibandingkan stek dengan menggunakan daun muda Ini Rahasianya disini Jadi stek dengan menggunakan daun yang tua Daun yang belum berubah warna menjadi Menguning Atau mengering Kita gunakan untuk stek Untuk teman-teman semuanya Sebentar lagi kita Bagikan info menarik lainnya Mengenai Kenapa Perbanyakan stek dengan daun ini Lebih Dipilih Terutama dengan stek Daun Yang sudah Dibelah Atau daunnya dicacah Seperti tadi Ini akan Sangat Cepat banyak dengan teknik ini Untuk teknik lain Teknik split Juga bisa Tapi untuk Memperbanyak dalam skala besar Seperti inilah Cara yang digunakan Jadi Teknik Dengan stek daun yang sudah Dibelah Kemudian Ditanam Inilah Rahasia stek Cara stek dengan daun Untuk informasi lebih Detail lagi Atau lebih banyak lagi Kenapa Peperomia Watermelon ini Distek dengan Tacahan daun Disini kita Mau berikan infonya Ini dengan stek daun Hasil anaknya Akan seperti ini Jadi Daun yang sudah Dipotong Jadi dua Atau jadi tiga Maka akan menghasilkan Beberapa Anaan Disini bisa Teman-teman lihat Ini rahasianya Kenapa Para pembibit Menggunakan Stek daun Dengan Metode Seperti ini Daun yang dicacah Ini Ada beberapa Anaan Yang kecil pun ada Untuk satu Gelas plastik ini Ada Lima Lima Tanaman Ini ada yang besar Yang dua ini Ini satunya Agak kecil Dan yang dua ini Kecil-kecil Yang satunya malah Lebih kecil lagi Ini lima Ini Juga Kita hitung Berapa jumlahnya Ini ada satu Ini dua Tiga Empat Ini ada empat Yang bagian depan Dengan size ukuran Yang berbeda-beda Kita mau lihat Untuk bagian yang belakang Ada enggak Nah ini belakang ada Satu Berarti Lima Jadi untuk Separuh daun ini Bisa menumbuhkan Lima Tanaman baru Teman-teman bisa Bayangkan Bila mana Kita Stake Dengan Banyak daun Dengan separuh Daun aja Sudah tumbuh Lima Apalagi dengan Sepuluh Jadi Sepuluh Kali lima Sudah Lima Puluh Betapa Banyaknya Dari Sepuluh Daun Yang dicacah Separuh-separuh Separuh saja Sudah nombuh lima Jadi kalau misalkan Satu Satu daun Bisa nombuh Sepuluh Sepuluh Kali sepuluh Sudah Seratus Jadi akan Sangat Tepat sekali Untuk Menjadi Banyak Inilah rahasia Kenapa Menggunakan Stake Dengan Daun Seperti itu Jadi Ini lebih Efektif Dan lebih Tepat Untuk Perbanyakan Peperomia Watermelon Untuk Teman-teman Semuanya Mungkin Bisa Dipraktekan Cara Ini Cara Untuk Memperbanyak Tanaman Hias Peperomia Watermelon Ini Kita Coba Untuk Yang Daun Belum Tumbuh Kita Cek Untuk Seberapa Besar Kemungkinan Tumbuhnya Juga Sebentar Kita Bongkar Pelan-pelan Kita Ambil Seperti ini Nah Ini Ada Akarnya Yang Sudah Menempel Pada Media Sudah Tumbuh Pada Medianya Kita Cek Coba Masih Ada Kemungkinan Tumbuh Atau Enggak Kita Ambil Air Dulu Biar Lebih Jelas Ini Akarnya Lumayan Banyak Jadi Untuk Lebih Jelas Kita Masukkan Kedalam Air Jadi Dengan Potongan Potongan Daun Seperti Ini Ini Adalah Cara Yang Paling Efektif Untuk Cara Memperbanyak Teman Teman Juga Misalkan Tidak Stek Dengan Daun Seperti Ini Gak Apa Perbanyak Dengan Split Atau Pemisahan An-an Tapi Untuk Profesional Biasanya Menggunakan Cara Ini Jadi Disini Kita Beritahukan Pada Teman Teman Semuanya Cara Yang Sudah Biasa Dilakukan Oleh Pembibit Profesional Ini Lihat Akarnya Ini Sudah Ada Calon Calon Tunas Sebenarnya Kita Cek Ini Ada Berapa Ini Berjejar Kita Terlalu Buka Air Lagi Biar Makin Kelihatan Ini Akarnya Bisa Lihat Ada Satu Ini Calon Tunas Sebenarnya Dan Akar Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Jadi Dengan Daun Yang Kita Belah Dan Stek Seperti Ini Kemungkinan Ada Lima Seperti Ini Kenapa Pepper Romia Witter Meland Ini Cepat Untuk Diperbanyak Dengan Stek Cara Ini Bukan Stek Dengan Cara Split Untuk Para Profesional Tentunya Dan Tentunya Ini Tidak Salah Juga Untuk Teman Teman Semuanya Praktikan Untuk Yang Kita Bersihkan Tadi Akarnya Kita Tanam Lagi Supaya Ini Bisa Tumbuh Mudah Mudahan Dengan Pertolongan Allah Dan Usaha Kita Kita Cuman Berusaha Untuk Memperbanyak Seperti Ini Semoga Ini Berhasil Juga Kita Sudah Berusaha Untuk Teman Teman Semuanya Yang Punya Fungisida Ini Bisa Digunakan Kemarin Ada Yang Tanya Ini Pakai Fungisida Apa Tidak Ini Tidak Tapi Kalau Misalkan Teman Teman Punya Silahkan Dipakai Karena Ini Sudah Waktunya Musim Hujan Jadi Untuk Penggunaan Obat Ataupun Fungisida Itu Kita Sesuaikan Dengan Kondisi Yang Kita Hadapi Kalau Misalkan Punya Silahkan Saja Digunakan Dosisnya Tentu Saja Disesuaikan Dengan Takaran Yang Tepat Disesuaikan Dengan Besar Kecilnya Tanaman Dan Juga Tanamannya Jenis Apa Seperti Ini Untuk Hasil Stek Dengan Cacahan Daun Yang Dilakukan Oleh Para Profesional Ini Kita Bongkar Disini Bagaimana Cara Stek Atau Cara Memperbanyak Yang Paling Tepat Jangan Lupa Untuk Tekan Like Tekan Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Untuk Diskusi Menggo Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Demikian Kebersamaan Dengan DHB Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat